Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tektona dimanapun anda berada Di seluruh tanah air dari Aceh Sambalapua Terima lagi dalam channel kita yaitu Deden Tektona yang membahas dunia konveksi Agar UMKM konveksi di tanah air Semakin maju dan berkembang Tentunya sahabat semuanya Kita bisa maju dan berkembang Apabila kita terus menerus Berinovasi, terus menerus Menambah ilmu kita agar Cara pengelolaan Konveksi kita semakin baik Tentunya berefek kepada kemajuan Sahabat semuanya Ada sahabat-sahabat yang Baru memulai konveksi Atau baru ingin memulai konveksi Bertanya-tanya Memang kalau bisnis konveksi ini Peluangnya masih ada di zaman Seperti sekarang ini Sekarang kan banyak garmen besar Sekarang juga banyak Barang-barang impor itu baju-baju jadi Dari luar negeri Kenapa masih menggeluti Bisnis konveksi Pertanyaannya itu ditujukan kepada saya Sampai semuanya Apakah peluang bisnis konveksi masih baik Masih menjanjikan Saksikan videonya Sampai selesai Terima kasih Terima kasih untuk sahabat yang masih setia di channel ini Sampai selesai nanti Sahabat Berbicara tentang peluang atau opportunity Di dalam mengembangkan bisnis konveksi Berdasarkan pengalaman saya Itu peluangnya sangat-sangat besar sekali Kenapa demikian? Sahabat semuanya Sepanjang manusia masih ada Hidup di muka bumi ini Sampai akhir nanti Tentunya masih memerlukan pakaian Tidak mungkin dong Tidak perlu pakaian Seperti itu Emang zaman dulu Zaman batu Sahabat semuanya Nah dengan kebutuhan seperti itu Maka tentunya Kebutuhan tersebut harus dipenuhi Dan yang memenuhinya siapa? Ya kalau tidak konveksi Garmin Seperti itu sahabat semuanya Nah lalu Apabila ini Zaman sekarang ini Perdagangan global Itu kan banyak impor nih Ke negara kita Lalu bagaimana Dunia konveksi kita? Sahabat semuanya Jika kita perhatikan Kebutuhan tentang pakaian itu Ada klasterisasi lah Kalau menurut saya Artinya seperti ini Ada kebutuhan sehari-hari Ada kebutuhan komunitas Ada kebutuhan organisasi Dan ada kebutuhan-kebutuhan lain Yang tentunya itu menjadi Demand atau permintaan dari Calon-calon konsumen kita Yaitu manusia pada umumnya Masyarakat lah sahabat semuanya Nah Jika melihat kebutuhan tersebut Tentunya ada Kelas-kelas tertentu Yang memang akan dipenuhi Oleh barang impor Akan dipenuhi juga Oleh garmin-garmin yang besar Tapi tentunya juga Ada kelas tertentu Yang memang tidak bisa dipenuhi oleh itu Seperti Baju Atau Pakaian-pakaian yang custom Baju Atau pakaian-pakaian Jumlahnya Tidak terlalu banyak Nah itu peluang kita disitu Nah dari itu kita selaku Pengusaha konteksi Harus bisa membidik Peluang tersebut Kalau di dalam video yang lain Saya pernah bercerita tentang Kita harus memiliki Segmentasi pasar Sebelum kita memulai Atau sedang memulai juga membenahi Memilih segmen pasar yang kita pilih Nah itu Kalau kita sudah bisa memilihnya Kita akan bisa mengembangkan Bisnis konteksi kita Sahabat semuanya Bagaimana dengan garmen-garmen yang besar Betul Garmen yang besar Memproduksi jumlah yang besar Sementara Kebutuhan pakaian itu Tidak selalu Yang jumlahnya sangat besar Artinya Ada Kebutuhan-kebutuhan Yang jumlahnya terbatas Yang tidak mungkin dipenuhi oleh garmen Seperti Misalnya Komunitas yang membutuhkan baju 100 biji Untuk seragam komunitasnya Apa bisa dipenuhi oleh garmen Tentu tidak Karena garmen mengerjakan Yang jumlahnya banyak Seperti itu kan Sahabat Adanya Peluang kita Di 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 kelas yang jumlahnya Ya Sekitar Selusin Sampai ke angka seribu Itu menjadi garapan Konteksi Seperti itu Artinya Kita Apabila Bisa membuka peluang itu Mencarinya Dan mengolahnya Tentunya peluang berbisnis konteksi Sangatlah terbuka Lantas bagaimana Dengan membanjirnya Barang-barang impor Ya Untuk Kebutuhan yang Sehari-hari Perorangan Satu persatu Itu Bisa dipenuhi oleh itu Tapi Konteksi kan Bisa menggunakan Satu persatu Seperti itu Sahabat Jadi Sepanjang Manusia hidup Kemudian juga Kita bisa memilih Segmentasi pasarnya Tidak akan Tumpang tindih Dengan Produk garmen Tidak akan Tumpang tindih Dengan Barang impor Artinya Bisnis konteksi Tetap Diperlukan Terutama Untuk tadi Kelasnya yang Di rata-rata Angka Satu lusin Sampai Seribu Bahkan dua ribu Juga Masih bisa digarap oleh Konteksi Karena tidak akan Masuk Garmen Kemudian juga Sahabat semuanya Apabila kita bisa Mengolah dan Menggarap Di rentang itu Itu banyak sekali Pasarnya Seperti perusahaan Yang rata-rata Perusahaan Jumlahnya Mungkin 50 karyawan 100 karyawan 200 karyawan Itu bisa menjadi Lahan Untuk Konteksi Atau juga Di intansi-intansi Pemerintah Di sekolah Yang tentunya Tidak akan Masuk Dikerjakan Di gampang Dan itu adalah Lahan Untuk kita Selaku Pelaku Konteksi Maka Sahabat Selaku Pelaku Konteksi Jangan Menyerah Peluang Kita Masih Banyak Tetap Semangat Dan Olah Kemudian Kelola Konteksi Kita Agar Semakin Maju Dan Berkembang Peluang Terbuka Lebar Terima kasih Apabila Bermanfaat Like Comment Juga Sebarkan Kepada Sesama Pelaku Konteksi Agar Tetap Semangat Dan Semakin Maju Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh